Obyek wisata Pantai Karangsong berkarakter unggulan Indramayu Jawa Barat. Global Expos TV, Kabupaten Indramayu dari tahun anggaran 2018 CV Pancora Jaya menata destinasi obyek wisata Pantai Karangsong berkarakter unggulan, minggu tanggal 21 November 2021. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penataan destinasi pariwisata Pantai Karangsong dari mulai penataan di bidang pengelolaan yang berdasar pada sabta persona yaitu menerapkan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan, keramah-kamahan dan kenangan, sampai dengan penerapan pada keselamatan dan kesehatan yang tujuannya tidak lain yaitu dapat membuat nyaman wisatawan yang berkundung di objek wisata Pantai Karangsong, serta dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah PAD dan pajak daerah dari sektor wisata. Muhammad Royani, Direktur CV Pancora Jaya menjelaskan, Saya sebagai pengelola destinasi wisata Pantai Karangsong dan sebagai putra desa Karangsong menyampaikan bahwa destinasi wisata Karangsong ini mempunyai karakteristik atau memiliki ikon tersendiri, yang artinya Pantai Karangsong terdiri dari empat ikon dari analisa saya yaitu adanya pantai, mangrove, tambak dan kapal nelayan. Dari empat ikon ini harapan besar saya dapat menjadi satu di mana dengan adanya pantai yang indah, Pembuatan kapal yang besar juga bagian dari wisata, mangrove yang berada di bibir pantai dan tambak yang berada di dekat pantai, jadi empat komponen ini dipadukan menjadi satu dalam konsep dengan harapan dari wisata lokal hingga menjadi wisata yang dapat diakui dan dikenal di kanca nasional maupun internasional. Lanjutnya, kami akui pengelolaan destinasi wisata Pantai Karangsong masih semi-profesional, dikarenakan pengelolaan kami masih dalam tahap rintisan yang segala sesuatunya penuh dengan keterbatasan, salah satunya adalah belum adanya akses jalan wisata sendiri, fasilitas objek wisata juga belum memadai, atraksi dan wahana wisata juga masih terbatas juga belum adanya area cindera mata atau oleh-oleh yang menjadi buah tangan wisatawan dan belum lengkapnya fasilitas, fasilitas lainnya, akan tetapi insya Allah kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang prima demi kenyamanan dan kepuasan wisatawan, yang tentunya dengan dukungan semua pihak, baik masyarakat setempat maupun pihak-pihak terkait lainnya, khususnya pihak pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Kemudian, sekarang ini alhamdulillah pemerintah Kabupaten Indramayu telah membuka kembali kegiatan pariwisata terutama obyek wisata pantai Karangsong setelah PPKM dari level 3 turun ke level 2 dan kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan terus menghimbau untuk menerapkan 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan juga setiap wisatawan agar menunjukkan kartu vaksin serta bermasker di saat masuk obyek wisata. Bagi pengunjung yang tidak bermasker di saat masuk obyek wisata, kami diberikan masker dan kami menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik, serta untuk pelayanan kesehatan dan penanganan terhadap kecelakaan, kami sediakan ruang khusus yang langsung berkoordinasi dengan pihak puskesmas Margadadi, kami pun bekerja sama dengan asuransi jasara harga putera untuk klaim asuransinya dan kami juga berkoordinasi dengan Pol Airut, TNI-ALF, KPLP, Pol PP, Bisut Laut, BPDB, Reskuet Muspika, Pembes Karangsong dan pihak-pihak yang terkait guna mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan bagi para wisatawan. Jadi untuk wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata pantai Karangsong Indramayu tidak usah khawatir insya Allah aman dan nyaman. Terangnya, mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Reporter, Global Expos TV, Kabupaten Indramayu, Rianto, mengabarkan. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati